Oke, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kita akan melakukan Penggantian baterai UPS Prolink Pagi hari ini Ini UPS isi Satu baterai Ini kemarin sudah dibelikan Baterai sama Juragane ya Kita beri baterai Merek MTC MTC ini produk Produk baru katanya Baru ada di pokoknya Masih dari Thailand Katanya masih bagus Kalau masih dari Thailand Belum dibikin di China Nah ini kalau Baterai yang sebelumnya itu cuma 7,2A Kalau tidak salah ya ini 12V 9A Jadi lebih Lama proses backupnya Oke, kita langsung saja Pasang guys Satu persatu Satu persatu Nah, ters Kemarin Yang ditumbas WES Terus ini nge-flop Oke, ini nge-flop ini Ini proses nge-flop Nah, ini kemarin Di tanggal Ini case beli Tanggal 6 bulan 1 2020 Ini sebagai bukti Nanti Biasanya rata-rata Cuma Mampu bertahan Selama Satu Tahun Umur Baterainya Dan harus Diganti Lagi Karena Kalau tidak diganti Tidak bisa Backup Ini ada 4 Skrup Kita lepas dulu Jangan lupa Tonton video Dari awal Sampai akhir Biar Tidak terjadi Salah Faham Oke Apakah ini Projok Lali guys Selama Tidak membuka Yang Proling Ini 4 Skrup Nya 4 Oke Oke Baik Teman-teman Sekaranya Kita sudah Sampai Yang Satu Tak Turun Yang Dulu Nah Ini Sudah Terbuka Guys Tinggal Baterainya Kita Taruh Nah Ini Jangan sampai Kebalik Kutub Negatif Kutub Positif Nah Oke Kita Cek Dulu Sebelum Dicek Bebannya Kita Cek Tegangan Ini Tegangan Cek Tegangan Kita Cek ini kemudian proses Hai berapa ini tegangannya ini adalah proses akhirnya 107 ini baterainya belum full ini ya coba kita kasih tegangan input ini kita kasih tegangan input kita cek tegangan outputnya 216 di hai 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 216 Coba kita lepas Coba kita lepas Itu guys Tinggal Cess Tinggal dilakukan pengajian Oke Kita bersihkan sekalian Terima kasih Ini tinggal kita tutup covernya guys Seperti ini Pastikan tidak ada kabel yang menganjal Terima kasih 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 Terima kasih